Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Ini adalah program saya Balacuk Informasi dan Edukasi Sebelum masuk ke penjelasan jangan lupa Tentang subscribe di pojok kanan bawah Dan share ke teman-teman kalian Biar bisa membuat saya lebih semangat mempunyai konten-konten lebih menarik Dan jangan lupa juga Aktifkan lonceng memberitahuannya di pojok kanan bawah Terima kasih selamat menonton Kunyit Salah satu jenis rempah yang sudah dikenal sejak lama Kunyit oren Dikenal sebagai salah satu rempah yang memiliki banyak kasian Begitu juga dengan kunyit putih Meskipun warna dan kandungannya berbeda dengan kunyit oren Memiliki nama ilmiah Zedowaria Atau Kurkuma Zedowaria Kunyit putih adalah jenis tanaman repah Yang hampir semua bagiannya seperti akar, minyak, dan daunnya dapat digunakan untuk obat Tanaman yang banyak ditemukan di daratan Indonesia dan India Tekstur dagingnya lebih lunak dan rasanya cenderung mirip dengan jahe Tetapi meninggalkan jejak rasa getir di akhir Di dalam dunia pengobatan Manfaat kunyit putih lama digunakan sebagai obat tradisional Untuk menyembuhkan berbagai penyakit Berikut ini adalah 6 manfaat kunyit putih Bagi kesehatan tubuh Yang Anda harus ketahui Obat Alergi Alami Kurkuminoids yang terkandung dalam kunyit putih Bermanfaat sebagai anti-alergi Dan terbukti mengatasi gejala alergi pada kulit Sebagai obat anti-alergi kunyit putih Bekerja layaknya anti-histamin Yang berfungsi untuk menghambat aktivitas protein Penyebab peradangan dan mencegah pelepasan histamin Yaitu zat kimia yang memicu reaksi alergi Nomor 2 Anti-mikroba dan anti-jamur Dikutip dari jurnal Oparmasi and Pharnacology Kunyit putih memiliki sifat anti-mikroba dan anti-jamur yang cukup baik Ekstra kunyit putih terbukti melawan beberapa spesies bakteri Penyebab penyakit seperti E. coli Bakteri penyebab berbagai gangguan pencernaan Kunyit putih untuk kesehatan Mampu melawan infeksi jamur Seperti Candida dan Aspergillus Serta menghambat aktivitas jamur-jamur lainnya pada tubuh manusia Selain itu, manfaat kunyit putih turut andil dalam mengurangi jumlah bakteri jahat di mulut Seperti hasil yang setara dengan produk obat kumur yang biasa dijual di pasaran Nomor 3 Mencegah Kangker Meskipun keefektifannya dalam mengatasi kanker Masih memerlukan penelitian lebih lanjut Kandungan zat terib atau ribosome inacting protein Dalam kunyit putih diduga mampu mencegah merontokkan Memblokir dan menonaktifkan sel kanker dalam tubuh Tanpa merusak sel di sekitarnya Menurut Jurnal of Pharmacy and Pharmacology Kunyit putih juga diakini mampu menghambat metastasis kanker dari suatu organ ke organ tubuh lainnya Nomor 4 Mengatasi Masalah Pencernaan Dari ribuan tahun yang dilewati kunyit putih Dalam dunia pengobatan tradisional Keampuhannya dalam mengatasi masalah pencernaan Mestinya sudah tidak diragukan lagi Minyak esensial dari kunyit putih ini Cukup bermanfaat dalam mengobati Mak, perut kembung, semelit, kolik, kejang otot, dan masalah lambung lainnya Tepung dari akar kunyit putih juga dipercaya mengurangi jumlah dan tingkat keasaman cairan lambung Sehingga dapat digunakan untuk menyembuhkan Tukak lambung Jangan ragu untuk berkonsultasi kesehatanmu Pada dokter melalui aplikasi Halo Dok Sekarang juga jika kamu memiliki gangguan kesehatan pada bagian tukak lambung Nomor 5 Penawar bisa ular Ekstrak dari kesehatan kunyit putih dapat menjadikan pertolongan pertama yang ampuh sebagai penawar dan penghambat aktivitas racun ular dalam tubuh Nomor 6 Meringankan rasa sakit Kunyit putih dapat bermanfaat untuk mengurangi rasa sakit yang kamu alami Hal ini disebabkan kunyit putih mengandung sifat analgesik Tidak ada dampaknya pada kesehatan dari pengkonsumsian kunyit putih Namun terkhusus untuk wanita hamil dan ibu menyusui Sebaiknya ikuti petunjuk tim medis atau dokter ketika akan mengonsumsi kunyit putih Wah ternyata banyak sekali manfaat kunyit putih bagi kesehatan yang baru kita ketahui Terima kasih telah menonton video saya Sekian penjelasan dari saya Sampai berjumpa di video-video saya yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video saya